Secara fungsional oke, tapi secara pemasangan apa tempat pemasangan dopnya dan juga dopnya itu menurut aku masih harus ada masukan Aku kasih masukan ke tim, timnya Rostone untuk memperbaiki itu ya guys ya karena jujur susah banget dan tanganku sampe sakit banget Welcome back to Noasis channel Halo guys, buat temen-temen yang baru join boleh banget untuk klik tombol like, tombol share dan juga jangan lupa untuk subscribe channel kita ya Karena setiap minggunya kita bakal update mengenai produk baru, review barang ataupun informasi mengenai dunia aquarium guys So buat kalian yang tertarik jangan lupa untuk langsung klik aja Nah aku mau kasih tau ke kalian bahwa hari ini tuh aku bakal membawa produk baru ke hadapan kalian Mungkin kalian yang masih asing mendengarnya boleh tonton video ini sampe akhir karena aku bakal jelasin dari unboxing produk dan juga sampe tes produknya di hadapan kalian ya guys ya So produknya apa? Produknya ini yang ada di hadapan kalian yaitu Rostone ya guys ya Rostone pump ini ya, nah aku ambil satu ya Rostone pump ini adalah pompa celup ya Ini pompa celup, fungsinya sama guys, fungsinya sama dia untuk menjaga kualitas air dan juga kondisi air di dalam aquarium itu tetap sehat dan juga bersih Cuman apa yang membedakan ini dari produk pompa yang lain? Yang pertama udah dari segi packaging pasti beda dengan produk pompa yang lain Lalu selanjutnya itu dari bentuk pompanya ya guys ya, dari bentuk pompanya juga berbeda Nih kayak gini, kalau dia itu bentuk pompanya lucu kayak apa ya, kayak lonjong gitu loh guys Nih, keren nggak? Ya, bentuknya berbeda sama yang pompa-pompa sebelumnya Lucu sih dia keunikannya menurut aku di bentuk pompanya yang lumayan slim dan enteng Jadi menurut aku, ini salah satu keunggulan yang dia punya ya guys Nah, dapet apa aja selain pompa, dia juga dapet Nah, satu sih, ini dari segi packaging pun nggak se-premium itu Karena biasanya yang lain tuh pada pake plastik zip gitu loh Kalau ini bener-bener harus plastik kayak gini Tuh, yang kayak gini Dan dia untuk ukuran dopnya pun Kayak gini, kelihatan nggak? Ya, kecil ya Kecil banget Dan dapet dua ini Oke guys, dan aku mau langsung pasang dulu untuk dopnya Cara pasangnya gampang banget Disini ada bolongan empat, kalian tinggal pasang aja di bawah Kalian liatin aku cara pasang dopnya ya, bentar ya Agak susah nih guys Ow, segi Oh iya guys, mumpung pompa-nya lagi dipasangin dopnya Disini kita dopnya dapet lima pasang ya Kita dapet lima pasang dop Jadi yang satu itu sebagai cadangan ya guys Kalau misalkan ada yang hilang dari keempat dop tersebut Kayak gitu Terus selain dapet dop dan juga penyambungnya Kalian dapet apa lagi? Kalian nanti dapet nih, cara pemakaian Kayak gini, nanti cara pemakaiannya tuh udah lengkap sih sebenernya disini Pokoknya cara pemasangannya, fungsi kerjanya tuh semua sama seperti pompa celup pada umumnya Keunggulannya sejauh ini setelah konboxing itu ya dari segi keentengan produknya dan model desainnya yang slim dan minimalis juga guys Oke, dan untuk warna ya pompa gak beda jauh ya guys ya Pompa rata-rata warnanya biru Coba yang lain yuk, keluarin pompa warna hijau gitu Warna, apalagi selain warna hijau Warna merah udah ada seharusnya putih Coba warna putih polos ya Sabar ya guys, tunggu sampai semua terpasang Oke guys, nah aku mau infoin ya sedikit Tadi aku ada kendala mengenai pemasangan dop ini Dan menurut aku ini salah satu buat brand Yaitu dari Rostone, itu salah satu masukan dari kita Karena menurutku pemasangan dopnya ini cukup susah banget sih guys Jujur, kalau merek pompa yang lain itu saat kita masukin kayak gini Terus kita geser, itu tuh dia bisa langsung gitu loh guys Ini kita kayak mencoba trik-trik yang kayak kira-kiranya bisa tuh tetep susah banget di dia Aku gak ngerti kenapa kayak gitu ya Jadi kayaknya untuk pihak dari Rostone-nya pun bisa memperbaiki kekurangannya dia ini Jadi sayang banget untuk dopnya cuma bisa satu ya guys ya Seperti yang aku udah bilang Karena ini menurutku tidak efektif nih ya Yuk Rostone bisa yuk untuk buat lubang pompanya lebih bagus lagi ya Lebih maksimal lagi Terus juga aku langsung aja mau celupin ini ke dalam air Dan kita bakal tes ya Oh iya guys, sorry Sebelumnya sebelum kita tes Aku juga mau infoin bahwa fungsi dari pompa celup itu Seperti yang kalian ketahui sebelum-sebelumnya Dari video-video sebelumnya Fungsinya adalah untuk menarik air dari dasar Dari dasar akwarium terus nanti dia naik melalui selang ini Nanti akan disaring air yang sudah dibantu naik oleh pompa ini ke dalam top filternya Kalau kalian punya top filternya ya guys ya Jadi dari itu Jadi intinya dia membantu untuk membersihkan dan memberikan siklus air yang bagus ke dalam akwarium kalian Oke Jadi langsung aja aku mau pakai yang ini aja guys Aku mau pakai yang gede aja ya Nih yang ini Cara pasangnya kayak gini tinggal puter aja Oke Terus juga aku mau kasih tau yang aku udah bilang tadi sebelumnya Bahannya tuh sangat-sangat ringan dibanding pompa-pompa yang lainnya Walaupun ukurannya kecil Biasanya pompa lain tuh masih ada agak-agak berat dikit Cuman kalau ini bener-bener ringan Paul Jadi mari kita lihat aja Tarikan arus airnya seperti apa ya guys Sebelumnya jangan lupa untuk pasang dulu ini kesini ya guys Oke guys ini langsung aku taruh aja di bagian bawah ya Dan Kalo tulen tanganku cuman dua Dan aku mau minta bantu pegangin sama partnerku ya Untuk menyolok ini Dan untuk kabel colokannya pun Dua Kepala dua ya Tunggu-tunggu Oke Mari kita coba Satu Dua Tiga Dari segi kualitas airnya sih sebenernya oke-oke aja ya Daya sedotnya sih Cuman memang dia gak yang kayak kenceng banget gitu loh guys Karena mungkin karena dia size yang berapa nih 15 watt doang kali ya yang kecil Tuh Jadi lancar-lancar aja ya Untuk arus airnya Daya sedotnya juga mantap Nih guys nih Tuh ya Jadi kurang lebih itu Begitulah hasil dari pompa celup Rawstone ya guys ya Untuk dari hasilnya aku sebenernya Setuju-setuju aja Maksudnya setuju tuh dalam artian Bagus-bagus aja gitu ya Kalo dari hasil kerja Barangnya ini oke gitu ya Cuman aku lumayan sedikit Mau kasih masukan mengenai tadi aja sih Mengenai dopenya gitu Kalo untuk dari segi yang lainnya Fungsinya Terus dari packaging Design dan lain-lain Semuanya tuh udah sangat-sangat bagus ya Buat harga segini Tapi kalo misalkan untuk dopenya Tolong perbaikin banget Karena ini bakal lumayan mengganggu loh Karena ini kalo dibilang geter tadi sih Gak begitu geter loh guys Biasanya ada beberapa pompa yang kayak geternya tuh Kenceng banget gitu Ini gak ya Ini pompa yang gak terlalu kenceng That's why aku minta buat kayak Perbaiki dari segi dop aja sih Sama peletakan dopnya itu loh guys Dan kalo kalian mau beli Kalian bingung ada ukuran apa Di kita itu baru masuk yang ukuran 2200 yang ini Yang 15 watt ya Dan juga yang 2300 Ya yang 20 watt ini Oke Kita baru masuk dua ukuran aja Jadi kalo kalian mau check out Kalian bisa langsung aja Cek ke toko kita ya guys ya Oke Dan produk ini akan tersedia Atau sudah tersedia Setelah video ini di upload Mungkin produk ini udah terjual Kalo misalkan produk ini belum terjual Kalian tunggu aja Sampai launching di Noasis Kalo kalian mau beli produk ini Produk ini itu ada di mana aja Ada di Shopee Ada di Tokped ya Tokped, Shopee, dan Lazar dan Noasis Kalo kalian bingung Cari nama tokonya Kalian bisa langsung aja Cek link tree yang ada di bio kita Ataupun di Instagram kita ya guys ya Jadi kalian bisa langsung beli dari sana Nah jangan lupa untuk belinya Kalo bisa melewati live live yang ada Yaitu biasa kita live tiktok Ataupun Shopee Kalian bisa mendapatkan voucher-voucher Dan juga promo-promo menarik Di setiap live kita Ya guys ya Jangan lupa Nah Segitu dulu untuk produk Kali ini yang aku review Semoga membantu buat temen-temen yang di luar sana Dan juga semoga informasinya bermanfaat Jika ada salah informasi Ataupun salah kata Kalian boleh banget Untuk tulis di kolom komentar Agar menjadi masukan Buat aku dan juga tim aku ya guys ya Jangan lupa untuk selalu support No Asis guys Oke segitu dulu untuk video kali ini Sampai jumpa di video Minggu depan Bye bye Sub indo by broth3rmax